Intro Oke teman-teman, kita ambil di skip Oke teman-teman, teman-teman terus Ini seperti ini, bikin Oke, sepertinya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Ogawa Fishing Berbagi kreativitas dan teknik Halo guys, para engel yang bersantara, sobat pancing Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu dalam lindungan Allah S.W.T Kali ini Ogawa Fishing akan membuat tutorial Pancing ke tempat mangkok atau jangkar Atau orang sebut familiar biasa garong yang pro Waktu itu saya sudah buat yang biasa masih ya Untuk yang timahnya itu di atas Sekali ini saya akan buat Untuk yang pro yang timahnya di bawah Bedanya pro timah di atas dan timah di bawah itu Untuk yang timah di atas itu Kurang pro Cepat rusak atau cepat kusut Apabila timah di bawah itu pro Ya kuat Apabila ditarik babon Itu untuk kainnya sendiri tidak benar rusak Untuk benangnya juga tidak benar kusut Oke Oh iya teman-teman Ini kurang lebih pembuatnya seperti ini 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 waktu itu saya buatnya timah di atas itu kurang pro Ini timah di bawah ini lebih pro Ini lebih kuat teman-teman Ya Ini apabila ditarik babon Ini kuat teman-teman Oke Daripada timah di atas Ini lebih kuat ini sisinya Lebih rapih juga ya Oh iya disini saya juga ditemenin Sama Ivan Channel juga tuh Ya ada di samping Ya teman-teman juga Jangan lupa kunjungi channel Ivan Channel ya Nanti saya tulis disana Oke Buat teman-teman juga Jangan lupa bantu ya Agar video Ogawa Facing Channel Semakin betapa maju Dengan cara teman-teman bisa subscribe Tombol di bawah ini Bunyikan lonceng Agar teman-teman tahu Update-update terbaru Video Ogawa Facing Tidak ketinggalan Video-video yang saya upload ya Nanti juga Jangan lupa bantu Support juga channel Ivan Channel ya Teman-teman kunjungi aja ya Dia juga lagi mau berkarya Oke teman-teman Ya Gak usah bertambah lagi Langsung kita Ke tutorial pembuatan Pancing katabat garong yang pro Oke Lanjut teman-teman Oke guys Kita langsung aja ke tutorial pembuatan Pancing katabat garong yang pro ya Waktu itu saya udah pernah buat tutorialnya Cuma waktu itu saya buat itu yang Timah di atas Kali ini saya buat timah di bawah Yang lebih pro Yang lebih kuat ya Apabila ditarikkan babon Untuk benangnya sendiri itu Tidak mudah kusut ya Kalau yang pertama itu Apabila ditarik babon Itu benangnya mudah kusut ya Mudah berbelok Oke Langsung aja kita Ke pembuatan Pancing katabat garong Oke Untuk bahan-bahannya udah saya siapin Disini udah saya siapin Ini Senar Untuk mancing ikan tuna Ini nomor 8 ya teman-teman Dan yang kedua Senar sama mancing ikan tuna Ini nomor 6 Lebih kecil Yang ketiga Senar kecil Senar apa aja boleh Nanti untuk fungsinya Mengaitkan di mata kailnya ya Lanjut untuk mata kail Teman-teman Saran saya teman-teman Gunakan Merk daichi Karena ini sangat tajam Ini saya gunakan Nomor 5 Apabila teman-teman mau beli Ini juga harus perhatikan Ini harus yang belakangnya Itu yang tumpul Atau tidak ada lubangnya Ini khusus untuk Kembuatan mancing lubang Biasanya Lanjut Gunting ya Untuk memotong nanti benang Lanjut Disini ada Katembat atau korang kuping Ini ada 2 Ini yang Kecil Katembat yang bayi Nanti untuk masuk ke kail Dan yang kedua Katembat dewasa Yang besar ini Untuk masuk ke senar ikan tuna tadi Yang nomor 8 Lanjut Ada benang Untuk membuat Agar seimbang nanti Yang paling penting juga Disini ada lem Ini saya gunakan lem Korea Yang lebih kuat Ini juga Ini ada Timah kecil Ini ukurannya Kurang lebih 0,5 mili Ini Kecil lah Oke Langsung ya teman-teman Kita buat Prakteknya Tonton terus Jangan pernah skip Karena Di akhir video Pasti ada Keunggulannya Oke Lanjut terus teman-teman Pertama Kita siapin Untuk Senar Mancing ikan tuna ini Ya Nomor 8 Oke Kita ukur 2 bagian Ya Kurang lebih Seperti ini Ini kurang lebih Sekitar 10 Sampai 15 cm Kurang lebih ya Lanjut Lalu kita potong Teman-teman Jadi 2 bagian ini Oke Sudah jadi 2 bagian Lalu kita potong Kembali Lalu selanjutnya Lalu selanjutnya Kita buat Simpul Seperti ini Ya Seperti Tambah Lalu lurus Atau Kali Seperti ini Ya Usahakan Satu sisi lain Itu sama ya teman-teman Empat seperti ini Lanjut Lanjut Kita ambil benang Ya Tidak setelah panjang Perkiraan aja Kita potong Oke Cukup Ya Kita sigirkan Terlebih dahulu Ya agar tidak mengganggu Oke teman-teman Kita ambil benang tadi Yang sudah dipotong Ya teman-teman Tonton terus ya Jangan sampai skip ya Agar tidak ketinggalan Lalu kita ikat Seperti ini Usahakan Satu sisi Sama ya teman-teman Ya Jangan terlalu kencang Terlebih dahulu Agar mudah digeser Geser kanan dan kiri Kita ukur Teman-teman Bisa kita ikat Usahakan ikatannya Di bawah ya teman-teman Seperti ini Kita putar Kita ikat teman-teman Ya Misalkan sekuat mungkin Kita ikat lagi Ini sudah Jadi 4 sisi ya teman-teman Ya Apabila kurang Pas Teman-teman bisa geser Kanan-kirinya Dipaskan Seperti ini Ya ini seperti Perkalian ya teman-teman Di matematika Sudah Kita potong agar rapi Bisa benar tadi Ya ini sudah jadi Pasti seperti ini teman-teman Langkah selanjutnya Ya Kita perlu bantuan lem Ya Lem tadi oke Lem ini sudah saya siapin Ya Ini lem korea Oke Teman-teman Di sini saya Katempat ya Biar tidak boleh kotak Sedikit saja Ini agar tidak Boyang Apabila sudah diukur Teman-teman Kita bisa oles Di sini teman-teman Di tadi Untuk Sedikit saja Di sini Lalu Ditlahkan Bersama Letakkan ya Teman-teman Kita tunggu kering Sebentar ya teman-teman Agar tidak goyang Ya ini sudah kering teman-teman Sudah tidak goyang Sudah pas Satu sama lain Antara Kanan dan kiri Oke Langkah selanjutnya Teman-teman Siapkan Katempat yang dewasa Ini katempat dewasa Kita potong ya Kecil seperti ini ya Oke Kita potong Ya Kita potong dia Tidak usah terlalu besar Ya Untuk Di dalam Senarnya Satu senar itu Cukup dua ya teman-teman Jadi kita Perlu delapan Potongan Agembat Seperti ini Cukup Cukup sederapan Bisa-bisa Kita kumpulin Tidak usah Lanjutnya Kita persiapkan Untuk Mata kail Daichi nya Ya Ini Masih baru Masih segi Teman-teman Ini nomor lima ya Cukup Empat mata kail ya teman-teman Karena sisinya ada empat ya Kalau lima Kelebihan teman-teman Oke Kita Kita Ya ini protok yang terakhir ya Di sini Ini Ujungnya tumpul Teman-teman ya Tidak ada lubangnya Ini khusus untuk Pembuatan Pancing lubang Biasanya katapati Katapati ya Bisa menggunakan Rawe Bisa Katempat anggur Ya Bisa juga katempat CB Ini biasanya digunakan Yang Hujunya tumpul Seperti ini Ya Cara mengingatnya juga Nanti ada caranya Oke Lanjut teman-teman Langkah selanjutnya adalah Teman-teman Masukkan Potongan Ke tempat dewasa tadi Kedalam sisi senar Yang udah kita ukur tadi ya Kita perlu Dua ya Dua potongan Dua satu Terlalu banyak Sudah dua Cukup Kita tarik Lalu kita siapkan Senar kecil tadi ya Ini untuk Ukurannya Ya Terserah teman-teman Jangan terlalu panjang juga Ini untuk Hanya untuk Mengikat mata kail Di senar yang besar tadi Oke teman-teman Lanjut Langkah selanjutnya Ya Kita letakkan Mata kail D Cita jam berlima Di atas Sisi senar Yang besar ini Ya Usahakan Menghadapnya Ke atas Teman-teman Seperti ini Ya Untuk ukuran Dari sudut Ke sudut Ya Kurang lebih Sekitar 2 sampai 2,5 cm Jangan terlalu panjang juga Teman-teman Karena nanti Cepat rusak Kalau terlalu panjang Bila Ditarikan babon Ya Sudah teman-teman Kita lanjut Untuk pengikatannya Seperti ini teman-teman Teman-teman Jangan sampai lewatkan Videonya ya Karena nanti Bisa terlewati Ya Jangan sampai Di skip Oke teman-teman Tonton terus Ini seperti ini Bikin Kita lipat Kurang lebih panjangnya 7 cm Seperti ini Ya Lalu kita letakkan Di samping Mata kain tadi Ya Lalu kita ikat Ujung yang panjang ini Ya Bukan diikat Tapi ini Di Perhatikan ya Di Belitkan ke Mata kain Dan juga senar Seperti ini ya Sampai ujung Sampai kurang lebih Kencang Habis Ya Seperti ini teman-teman Teman-teman bisa ikutin aja Seperti ini Terus Ya usahakan serapih mungkin Teman-teman Ya usahakan serapih mungkin Terus sampai ujung Agar tidak mudah kendor Terus sampai ujung Ya Agak ujung Sudah Tadi senarang panjang itu Ujungnya Kita masukin di lubang yang tidak Dilipat Seperti ini Teman-teman bisa dilihat Agar sudah Teman-teman bisa tarik Perlahan-lahan Sampai pusat ya teman-teman Kita tarik Selamat-lahan Di ujung Kanan-kiri kita tarik Ya seperti ini teman-teman Lalu kita paskan Agar menghadap ke atas ya teman-teman Ya seperti ini Lalu kita potong Sisa sana tadi Yang kecil Kita rapikan Lanjut Poses kedua sama teman-teman Masih Kita masukkan kembali Potongan ke tempat Di masa tadi Kita senar Cukup dua aja teman-teman Langkah sudah sama Seperti tadi Kita letakkan Metakil daichi ini Di atas Senar tuna Lalu kita Bisa ukur Sisinya Dengan yang sudah jadi tadi Kira-kira sudah pas Ini kurang lebih ukurannya dari Sudut tengah Sampai ke Sudah sini Ini 2,5 cm Kurang lebih Atau 2 cm Apabila pas Sudah pas Prosesnya sama Kita ambil Sisa badian Potongan senar Kecil Ya Kita bisa Seperti ini Jangan terlalu panjang juga Jangan terlalu pandai 7 cm Cukup Kita ratakan Di samping Seperti ini Lalu kita ambil Senar yang panjang tadi Ya Kita Belitkan Seperti ini Terus Posesnya sama Belitkan Sampai ujung Agar kuat Ya teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Bersama Kita ambil Yang ujungnya Kita masukkan Ke sisa tadi Teman-teman Ya Kita tarik Ya Ujung dan ujung Kita tarik Pelan-tahan Agar kuat Ya Coba kita Pulang kembali Ukurannya Dengan sisinya Sudah pas belum Ini sudah pas ya Teman-teman ya Oke Kita hadapkan Ke atas Sama kita potong Kembali Agar rapih Ya teman-teman ya Kita potong lagi Tadi kurang Sama Pas selanjutnya Masih sama Kita masukkan kembali Ke tempat Potongannya ini Dua cukup Ambil mata kail Kita taruh diatasnya Lalu kita ukur Dengan sebelahnya Kira-kira sudah pas Kira-kira sudah pas Ini teman-teman Oke Lalu kita Buat seperti tadi Kita lipat Kurang lebih 7 cm Ya Kita letakkan Sambingnya Seperti tadi Lalu ambil Yang panjang ini Kita belitkan Di atas Senar besar Dan mata kail Sampai ujung Sampai serapai Mungkin Sekuat mungkin ya Teman-teman Agar apabila Ditarik ikan babon Tidak mudah kusut Dan tidak mudah Belok ke bawah Biasanya Ya Sampai ujung Terus Dililitkan Sampai ujung Kita dililitkan Terus Ambil ujung Yang panjang Kita masukkan Kembali Teman-teman Kita tarik Dan kita tarik Kembali Ujung Dan ujung Kanan dan kiri Pelan-pelan Seperti ini Jangan lupa Ukur kembali dengan sisi yang lainnya Kira-kira sudah pas belum Ya Ini sudah pas Kita hadapkan ke atas Kita hadapkan ke atas lagi Seperti ini Kita rapikan kembali Sisa senar tadi Yang kecil Kita potong Kita potong kembali Dan terakhir Sama masih prosesnya Kita masukkan kembali Potongan ke tempat Potongan ke tempat Dewasa ini Potongan ke tempat Bawa saja Posesnya sama Ini finishing Terakhir Kita ukur Kanan dan kiri Teman-teman Kira-kira pas Kira-kira pas Apabila sudah pas Lalu kita ikat Seperti tadi Menangkan secara kecil Lalu kita lilitkan Di atas senara besar Dan di atas mata kaya Ya Lalu kita ikatkan Itu ke kiri ya Teman-teman Sebelah kiri Ya sampai ujung Serapih mungkin Sekuat mungkin Terima kasih telah menonton Sampai ujung Sama pasunya Kita tahan Kita masukkan Sisa senara Yang di lilitkan tadi Seperti ini Ya Kita ke atas Tambahan Lalu ujung dan ujung Kita tarik Tapi ini Belum kuat ya Teman-teman Kita nanti masih Butuh bantuan lem Ya Karena kalau ini Masih muda goyah Sampai ditarik ikan besar Kita rapihkan kembali Ini sudah jadi Empat sisi ya Teman-teman ya Sudah jadi ini Tinggal Proses Pemasangan Timah teman-teman Ya Caranya adalah Oke Kita siapkan Ini Senar tadi Ya Sama ini senar Untuk mancingkan tuna juga Ya Ini yang nomor 6 ya Teman-teman Kita ambil Dua bagian seperti ini Tidak usah terlalu panjang Ya Kurang lebih 4 cm Cukup Kita potong Ya Seperti ini Oke Kita sekirkan Lalu Kita letakkan Di tengah-tengah Sudut tadi Teman-teman Ya Seperti ini Teman-teman bisa ikutin aja Seperti ini Ya Ini fungsinya Di atas nanti untuk Mengaitkan Peneti Pancing Ya Dan di bawah itu Untuk mengunci Sitimah Teman-teman Kita lanjut Untuk mengunci Timah saya butuh Bantuan Benang lagi Teman-teman ya Benang jahit Teman-teman Sembarang warna Apapun silahkan Selera aja Teman-teman ya Oke kita potong Benangnya Ya teman-teman Seperti ini Misalkan Jangan Terkena potongan Kata tempat tadi Teman-teman ya Kalau proses pembuatan ini Agak lebih lama Daripada proses pembuatan Yang pertama Karena ini Pro teman-teman Jadi prosesnya Lumayan sedikit lama Ya ini teman-teman Untuk Rangkaian Pancing Katempat Garong yang seperti ini Ini tidak dijual ya Di toko-toko pancing Manapun Kalau toko pancing Biasanya adanya itu Yang berbahan neckline Ya itu terlalu berat Teman-teman Teman-teman juga bisa pesen Mulai saya bisa Ya Saya juga menjual Untuk seperti ini Teman-teman bisa Pesan aja boleh Komentar Atau apapun boleh Kita ikat lebih dahulu Kita lilit lebih dahulu ya teman-teman Ini agak sedikit ribet Kalau proses ini ya teman-teman Untuk membuat Imbang aja sih teman-teman Ya nanti prosesnya Tetap menggunakan Lem ya teman-teman Ini agar Agar Oke teman-teman Ya Kita mulai Lalu kita ikat Ikatnya di posisi Di bawah teman-teman Seperti ini Kita ikat Lalu kita potong Kita rapikan Bisa benar Seperti ini teman-teman ya Kita bantuan ya Ini udah rapi Oke Lalu kita masukkan Timahnya di bawah teman-teman ya Di bawahnya Ya Seperti ini Kita masukkan dua Oke Kita tarik ke atas Ya Posisi seperti ini teman-teman ya Ya Jadi timahnya itu ada di bawah Kalau yang kemarin Saya buat tutorial itu Timahnya di atas Itu kurang pro Kurang kuat Kalau ini Kuat teman-teman Ditarik ke bawah Tidak boleh kusut Ya Ini seperti ini teman-teman Oke Biar sudah ya Ini poin yang paling-paling penting ya Itu kita Perbantuan Menggunakan Lem teman-teman ya Ini kita Gunakan kat tempat aja Biar gak berantakan ya teman-teman ya Seperti ini teman-teman Kita oleskan Semua sisinya ya Ini tukar tempatnya Kita pisah teman-teman ya Seperti ini Kita pisah terbihan Lalu Kita lem semua sisi-sisinya teman-teman Kita pisah terbihan Sudah 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 rata Apabila sudah rata Ya Kita bisa langsung lem aja Ya teman-teman Kita Lem tengahnya seperti ini Ya Dioleskan Sebegit-sebegit Ya Rata teman-teman Intinya juga sama Seperti ini Teman-teman Jangan di-skip videonya ya Tonton terus Agar tidak Ketinggalan Step by stepnya Seperti apa Untuk senar tadi juga sama Kita Oleskan Lem ya Kasih lem Agar kuat teman-teman Semua sisinya Ini kuat nih Kalau sudah seperti ini Ya Tidak mudah Rusak Atau kusut Seperti yang teman-teman Kalau kita putar Kita balik Ya Di lubang Kimahnya juga kita Kasih ya Karena dia fungsinya Agar kuat Untuk kimahnya Nanti Kalau tidak dikasih lem Tapi Cepat lepas Teman-teman Seperti ini 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 murni Dendengar Perbantuan lem Agar kuat Ya Salah saya Sih lem korea Tengkirnya Tengkirnya Tengkir Bagus Ini Lopanya Juga Sama Teman-teman Ini Ini sudah Beroles semua Rata Kita tunggu Sampai Semuanya kering Teman-teman Nanti kita rapikan Dan juga kita masukkan Kailnya ke tempat Yang kecil-kecil Teman-teman Oke Kita tunggu sampai kering Teman-teman Ya Ya teman-teman Ini sudah kering Sudah menunggu Tadi kurang lebih Sekarang 10 menit Ini sudah kering Ini posisi seperti ini Teman-teman Oke Terakhir Kita Ambil Ke tempat yang Bayi yang kecil Tadi ya Sama Kita potong Ya Ini cukup 4 aja Teman-teman Untuk Dimasukkan di Mata kair Teman-teman Cukup 4 aja Teman-teman Kita masukkan Di mata kair yang tajam Seperti ini Ya Lalu kita dorong ke belakang Sampai ke Rawit Yang tajam ini Bakang Sampai masuk Ya Dimasuk seperti ini Satu Sisinya Selanjutnya Kita dorong kembali Ya Masukkan kembali Kita dorong Terakhir Ya Kita dorong Hati-hati teman-teman Nanti kena matah kainnya Tajam Bisa terdarah Oke Ini sudah selesai teman-teman Tinggal finishing Kita tinggal Potong Sisa-sisa Senar tadi ya Agar rapi Seperti ini Kita potong Kita rapihkan Sisa senar di bawah Juga sama Kita rapihkan Kita potong Ya inilah teman-teman Hasilnya seperti ini Ya Ini sudah jadi Ya Ini dijamin Ya Apabila ikan susah makan Ya Ini kalau memiliki Teknik seperti ini Ya Ini gampang banget ya Teknik lubang seperti ini Teman-teman hanya butuh Umpan ya Menir Sebenarnya bukan umpan Itu cuma pancingan Agar Ikannya pada ngumpul Ya Nanti Apabila menir sudah habis Untuk korek kuping Atau ke tempat ini Yang kecil-kecil Itu dikira menir Sama ikan Nanti akan dimakan Dimakan Di senggol-senggol Seperti itu Lalu Seperti itu kurang lebih Proses kerja Pancing ke tempat mangkok Atau Jangkar Atau orang familiar Sebutnya dengan Garong Ya teman-teman Ya Ini Seperti ini Ada juga Yang sisinya 6 Tapi Untuk sisi 6 Ya saya tidak pernah buat Karena Rumik juga Karena Juga ikannya susah Korek sisi 6 Terlalu banyak Oke Sekian teman-teman Ya Jangan di skip Videonya Tonton dari awal Sampai akhir Agar teman-teman Tidak ketinggalan videonya Ya Oke teman-teman Ya Tonton terus Bersama channel Oka Fishing Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!